Dari penelusuran KPK hari ini, ada yang menyita perhatian. Ternyata, Saudara, Rubicon yang digunakan anak Rafael Mario Dandi bukalah milik yang bersangkutan. Saat diklarifikasi dari STNK dan surat lainnya, pemilik Rubicon ditemukan tinggal di gang. Kendati diakui, Rafael, Rubicon itu dijual ke kakaknya. KPK tetap menganggap ada sesuatu yang janggal. Ya Rubicon, ya dua minggu lalu, tim sudah ke lapangan benar. Itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan PKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya, itu gang di daerah Mampang. Jadi memang orangnya sudah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu.